Intro Tugas yang ke-6 Atau adab yang ke-6 Bagi penuntut ilmu Bagi pelajar ilmu agama khususnya Yaitu Kalau umurnya itu tidak cukup Untuk mendapatkan semua ilmu Atau kebanyakan daripada ilmu-ilmu Maka Hendaknya ia mengambil Dari setiap bagian ilmu itu Yang terbaik Ilmu itu kan macam-macam Ada ilmu Tauhid Ada ilmu Al-Quran Ada ilmu Al-Hadith Ada ilmu Fiqih Ada ilmu Lurah dan yang lain Sebagainya Kalau misalnya kita tidak Mampu mempelajari Dari setiap bagian itu Banyak Besar Maka jangan tinggalkan Sebagian kecil Dari setiap ilmu itu Dan ambillah Dari bagian kecil itu yang terbaik Yang terbagus Yang terbagus itu berarti Yang dengannya Kita bisa Merangkak Atau Melangkak Dikit Demi sedikit Ke yang Besar dan dalam Ilmu Lurah Kalau saya mau belajar Lurah ini Akhirnya saya akan meninggalkan Ilmu ini Ilmu ini Ilmu ini Ilmu ini Karena waktunya tidak cukup Maka Ya kita perlu belajar Ilmu Lurah Yang dengannya Kita bisa Memahami Kitab dan Kitab dan Kitab Jadi kita Pelajari pokok Dengan Kefahaman yang Matang Sehingga Apa yang kita Dapatkan dari Ilmu Lurah Itu bisa kita Tingkatkan Bisa kita Tingkatkan Karena Sudah punya Koncinya Sudah punya Rumusnya Dia bisa Meningkatkan Begitu juga Ilmu VK Ilmu VK ini Banyak Apalagi dengan Ikhtilaf Bainal Madhaib Jangankan Ikhtilaf Bainal Madhaib Di dalam Madhaib Adanya Perbedaan Maka Kalau saya Mempelajari Secara Keseluruhan Akan Habis Hanya Dalam Ilmu VK Sedangkan Saya juga Butuh Ilmu Lurah Atau Ilmu Al-Gur'an Atau Ilmu Hadith Dan yang lain Sebagainya Karena di dalam VK Berhubungan dengan Al-Gur'an Juga berhubungan dengan Hadith Tidak lepas Juga dari Lurah Nah Akhirnya apa Perlu kita Belajar Pokoknya Yang sekiranya Dengan pokok Kita bisa Mendalami Apa Yang perlu Kita dalami Daripada Itu Jadi intinya Ilmu itu Banyak Macemnya Maka Kalau kita Kalau kita Tidak memiliki Cukup waktu Untuk Mempelajari Secara Keseluruhan Dengan Bagian Besar Atau Dalam Maka Handaknya Kita mengambil Dikit Dikit Dari ilmu Ilmu Tersebut Tapi Yang sedikit Itu harus Yang terbaik Jadi Harus Ngambil Yang tepat Jangan Salah Ambil Jangan Salah Ambil Itu Yang ke Enam Yang ketujuh Jangan Kita Mendalami Satu ilmu Satu ilmu Ini Kita Dalami Hanya Kita Meninggalkan Yang lain Sedangkan Ilmu Banyak Kalau kita Mendalami Satu Fokus Kepada Satu Ilmu Yang lain Kita tinggal Sedangkan Yang lain Itu juga Butuh Kita ketahui Butuh Kita pelajari Mungkin Juga Terhubung Dengan Apa yang Kita Dalami Lah Dia Harus Memerhatikan Tertib Artinya Tahapan Harus Memerhatikan Tahapan Di dalam Belajar Makanya Dia harus Mulai Belajar Itu Dengan Yang Paling Penting Jadi Memulai Dengan Yang Paling Penting Yang Paling Penting Apa Itu Dia mulai Belajarnya Ada disitu Baru Nanti Setelah Yang Paling Penting Ke Yang Penting Baru Yang Lainnya Jadi Dari Yang Wajib Ke Sunnah Baru Ke Yang Wawato Dari Fardu Ayin Ke Fardu Kifaya Baru Ke Sunnah Nah Kemudian Jangan Kita Melangkah Ke Ilmu Berikutnya Sebelum Apa Sebelum Mematangkan Yang Kita Belajari Jadi Bukan Hatam 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 Tidak Jadi Kita Tidak Hatam Satu Pelajaran Atau Satu Kitab Kecuali Kita Benar-benar Memahami Kitab Itu Bukan Hatam Tapi Banyak Daripada Kitab Itu Yang Tidak Kita Fahami Yang Tidak Kita Mengerti Kemudian Meningkat Ke Kitab Yang Setelahnya Maka Akan Menumpuk Yang Kitab Sebelumnya Kitab Banyak Yang Tidak Kita Fahami Kitab Berikutnya Akan Menjadi Seperti Itu Juga Akhirnya Banyak Masalah Banyak Pembahasan Yang Dia Kurang Mengerti Sekalipun Dia Sudah Menghatamkan Beberapa Kitab Sebelumnya Jadi Jangan Berpindah Kecuali Sudah Benar-benar Matang Matang Itu Tidak Ada Yang Tidak Kita Fahami Di dalam Kitab Itu Kita Belajar Safina Tunaja Misalnya Jangan Kita Keluar Dari Kitab Safina Tunaja Kecuali Semua Yang Ada Di dalam Kitab Safina Tunaja Ini Kita Fahami Jadi Benar-benar Kita Tinggalkan Kitab Safina Tunaja Ini Tanpa Adanya PR Nah Tanpa Adanya PR Sudah Full Penuh Tidak Ada PR Sudah Nah Meningkat Ke Kitab Setelahnya Tinggal Kita Menambah Apa Yang Sudah Kita Dapat Dari Safina Tunaja Makanya Ujian Hafalan Pemahaman Itu Penting Bukan Hafal Ditas Hafal Tapi Faham Faham Tapi Ditas Tidak Ngerti Rugi Rugi Adabnya Tidak Berpindah Tidak Bertambah Tidak Meningkat Kecuali Ia Mateng Sudah Benar-benar Memahami Fa'in Al-Uluma Muratabatun Tartibam Barurian Ilmu Itu Tersusun Mau Tidak Mau Ilmu Itu Tersusun Maka Sebagian Itu Jalan Untuk Sebagian Jadi Satu Ini Adalah Kunci Untuk Yang Ini Faham Ini Bersambung Ke Faham Yang Berikutnya Faham Yang Berikutnya Itu Tersambung Dengan Faham Yang Sebelam Yang Tertib Orang Orang Yang Mendapatkan Taufik Dari Allah Untuk Mempelajari Ilmu Dia Pasti Memperhatikan Itu Memperhatikan Apa Memperhatikan Tertib Dan Jalan Setapak Demi Setapak Sebagaimana Allah Berfirman Bedanya Orang Yang Membaca Al-Quran Benar-benar Membaca Dengan Orang Yang Sekedar Membaca Apa Orang Yang Membaca Al-Quran Memahami Mengetahui Mengamalkan Apa Yang Dia Baca Itu Orang Yang Beriman Dengan Tapi Kalau Orang Membaca Tidak Memahami Tidak Mengamalkan Tidak Mengerti Maka Dia Tidak Membaca Tidak Membaca Nah Orang Seperti Itu Apakah Dia Anggap Beriman Oleh Allah Belum Tentu Kenapa Ada Masalah Yang Dia Ragu Yang Dia Takut Padahal Jaminan Sudah Ada Di Dalam Al-Quran Yang Dia Baca Tapi Khawatir Takut Kenapa Tidak Benar-benar Membaca Al-Quran Coba Dia Benar-benar Membaca Al-Quran Takut Dia Jelas Sudah Al-Quran Sudah Allah Sudah Menjelaskan Kalau Dia Benar-benar Membaca Tidak Tidak Khawatir Tidak Resah Tidak Bingung Tidak Galau Dengan Keadaan Apapun Kenapa Apa Bingungan Jelas Ini Orang Yang Benar-benar Membaca Itu Yang Yat Yat Lunahu Hak Tilawat Jadi Dia Tidak 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 Membaca